Terima kasih telah menonton Beredar video seorang polisi menendang sopir truk di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Aksi kekerasan itu sebenarnya sudah berakhir damai setelah kedua pihak dipertemukan Namun, Polda Jambi menegaskan akan tetap menindak anggota yang melakukan kekerasan Kami Tumas, Polda Jambi, Kompes Polok Mulia Prianto mengatakan Peristiwa yang menipas sopir truk itu terjadi pada Selasa 22 November Awalnya, dua anggota Polres Batanghari berinisial Brip KTA dan Brip Dair Sedang melaksanakan patroli menggunakan motor Keduanya ditugaskan untuk menjaga lokasi mulut tambang di Desa Simpang Koto Boyo, Kecamatan Patin Namun, saat di perjalanan, mereka menemukan truk pengangkut batu para yang parkir di bawah jalan Brip KTA dan Brip Dair kemudian berhenti dan mengamankan kunci mobil sopir tersebut Tindakan itu rupanya memicu ketegangan antara polisi dan sang sopir Bahkan, rekan-rekan sopir lain yang melihat kejadian itu juga terlibat adu mulut Hingga akhirnya terjadilah aksi kekerasan yang dilakukan anggota polisi terhadap salah satu sopir truk Mulia mengatakan, kedua oknum polisi yang ada di dalam video tersebut sudah diamankan di Polsek Tempesi Begitu pula, sopir truk yang menjadi korban kekerasan juga ikut dimintai keterangan Setelah dimediasi di kantor polisi, kedua pihak akhirnya sepakat untuk berdamai Meski begitu, oknum polisi yang melakukan kekerasan tetap akan diproses Kapolda Jombi, Irjen Paul Ruski Hartono menegaskan Pihaknya tidak akan membiarkan begitu saja anggota yang melakukan kesalahan Menurut Ruski, kedua oknum polisi tersebut kini sudah ditangani oleh propap Polda Jombi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini